Intro Sungguh kami bangga Tuhan untuk kasih keajaiban dan kemurahan-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami dan hari ini kembali Engkau menganugerahkan kesempatan dan waktu buat kami untuk kami menyembah, memuji, menaikkan syukur dan meninggikan Raja di atas segala Raja Tuhan di atas segala Tuhan Yesus Kristus namanya mari kita berdoa bersama-sama ulangi seperti apa yang saya ucapkan Bapak kami yang ada di dalam surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendak di bumi ini seperti di dalam surga Bapak yang baik berikanlah kami pada hari ini rejeki yang menjadi bagian kami secukupnya cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem Judea Samaria sampai ke ujung-ujung bumi cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus terima kasih Bapak untuk rejeki yang secukupnya dan ampunilah dosa-dosa kami ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat sebab engkau lah yang ampunia kerajaan puasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya 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 mari Bapak Ibu sekalian sekarang kita bersama-sama setelah serempak dan serentah kita akan mengemakan Masmur 91 dengan suara yang keras dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing Hal kita berkata mati dan hidup dikuasai oleh lidah siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya dengan suara yang keras dua tiga Masmur 91 orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang ku percayai sungguh Tuhan lah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku di bawah sayapnya aku akan berlindung kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok amin 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 terjadi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus aku tak usah takut terhadap kedasyatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang walau seribu orang rebah di sisiku dan sepuluh ribu di sebelah kananku tetapi itu tidak akan menimpa aku aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku amin 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 terjadi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kematku sebab malaikat malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya supaya kakiku jangan terantuk kepada batu singa dan ular tedung akan aku langkai aku akan menginjak anak singa dan ular naga amin 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 terjadi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus sungguh hatiku melekat kepada Tuhan maka Tuhan akan meluputkan aku Tuhan akan membentengi aku sebab aku mengenal nama Tuhan bila aku berseru kepada Tuhan Tuhan akan menjawab Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya amin 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 terjadi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Bapak sebentar kami akan buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan dan biarlah benih ini bertumbuh menghasilkan buah-buah yang nyata dalam kehidupan kami sehingga dapat dipakai oleh Tuhan menjadi berkat buat banyak bangsa di atas muka bumi ini dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan angkat jempolnya ke depan dan katakan amin tiga kali amin 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 salam revival salam kebangkitan semangat pagi semuanya semangat pagi apa kabarnya Bapak Ibu semuanya luar biasa senang sekali hari ini Senin tanggal 28 Agustus 2023 maaf kita masih hidup semuanya hidup sehat sehingga kita boleh bersama-sama sekarang menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan saya akan lanjutkan apa yang saya sudah sampaikan di hari Sabtu kemarin saya akan baca saya ulang sedikit dari 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14 tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya bersama saya ucapkan selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaran kami ia yaitu Kristus menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana Roma 8 ayat 37 tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasih kita satu hal yang perlu kita tanam dalam alam sadar kita maupun alam bawah sadar kita oleh karena Kristus Yesus Tuhan hidup kita ini jadi berharga mengapa? karena kita dikasih oleh Tuhan dengan kasih yang tidak bersyarat atau orang Kristen menyebutnya dengan kasih agape itu harus kita ingat ingat Bapak Ibu sekalian dan kalau kita ingat kemudian kita percaya dan imani maka kita juga harus mengimani bahwa apapun tantangan rintangan yang ada di depan kita oleh karena Kristus itu maka kita ini yang dikasih oleh Tuhan selalu dibawa ke jalan kemenangannya ditegaskan kembali oleh karena Kristus kita itu bukan sekedar menang tapi lebih daripada orang-orang yang menang Sabtu kemarin kita sudah belajar bagaimana bangsa Israel sebelum memasuki tanah-kanaan mereka harus menghadapi sungai Yordan yang sedang meluap dan Tuhan bilang terobos sungai Yordan yang sedang meluap kayaknya tidak masuk akal tapi orang-orang Israel percaya akan firman Tuhan dan taat iman tanpa perbuatan adalah mati tapi maaf jangan iman yang ngawur tapi iman yang sesuai dengan firman Tuhan dan kita lihat mujijat bagaimana kemudian ketika orang-orang Israel ini percaya akan firman Tuhan dan kemudian melangkah bertindak mencelupkan kakinya di sungai Yordan yang sedang meluap itu maka airnya terbelah jadi dua persis dengan peristiwa yang terjadi berapa 40 tahun yang lampau itu bagaimana laut terbelah tapi waktu itu laut terbelah di jamannya Musa dengan ketika Musa mengacungkan tongkat itu ke laut itu maka laut terbelah tapi ini waktu mau menyeberangi sungai Yordan dibutuhkan iman yaitu ketika para iman menjejakkan kakinya di sungai Yordan itu maka sungai Yordan itu terbelah ya nah sekarang kita lihat bagian yang kedua Bapak Ibu sekalian jadi bagian yang pertama kita mengerti bahwa cara Tuhan bukan cara kita jalan Tuhan bukan jalan kita tapi yang jelas rencana Tuhan untuk kita bukanlah kecelakaan melainkan masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan sekarang kita buka dari Yosua pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Yosua pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian jadi ayat-ayat yang kita baca ini yaitu ketika bangsa Israel akhirnya semuanya rombongan besar ini hampir kurang lebih 2 juta orang menyeberangi sungai Yordan kemudian ayat yang kedua firman Tuhan kepada Yosua dikatakan gini pilihlah dari bangsa itu 12 orang seorang dari tiap tiap suku dan perintahkanlah kepada mereka demikian angkatlah 12 batu dari sini dari tengah-tengah sungai Yordan ini dari tempat berjejak kaki para imam itu bawalah semuanya itu keseberang dan letaklah letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti jadi para pemimpin itu 12 suku mereka diperintahkan untuk masing-masing mengambil sebuah batu untuk apa ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 Yosua pasal 4 supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari apakah artinya batu-batu ini bagi kamu maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan air sungai Yordan itu terputus sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya jadi hari ini kita pelajari bahwa Tuhan memerintahkan orang Israel setelah sampai berhasil menyeberangi sungai Yordan dan sekarang tiba di tanah-kanaan tanah perjanjian maka Tuhan minta supaya orang-orang Israel ini mendirikan tuku peringatan yang disusun dari 12 batu itu sehingga apa nanti satu saat bisa cerita kepada anak cucunya ini maksudnya 12 batu ini adalah 12 suku kami orang Israel adalah 12 suku kemudian kenapa ini dibikin untuk mengetahui bahwa kami berhasil masuk tanah-kanaan bukan karena kuat gagah kami bukan karena kepinteran kami bukan karena usaha kami tapi semata-mata karena anugerah Allah dengan kata lain begini Bapak Ibu sekalian kita itu harus sadar dari mana kita ini berasal dari mana kita berasal saya pernah membaca sebuah kisah di Indonesia ada pengusaha real estate yang cukup besar di Indonesia di kantor pusatnya itu ada satu pajangan yang di display di situ itu berupa dokar penarik kuda jadi waktu orang-orang tanya kok ini yang jadi hiasan di sini dokar maka pegawai-pegawai di situ akan menerangkan iya bos kami yang punya real estate yang besar ini asalnya dia tukang dokar jadi ini dipasang di situ untuk ingat dari mana dia berasal dan hari ini ketika ada di puncak kejayaannya tidak menjadi sombong saya sering kali katakan begini kepandean kemudian talenta karunia keahdian itu cepat membawa kita ke puncak karisma kita cepat membawa kita ke puncak tapi untuk tetap bertahan di puncak dibutuhkan kerendahan hati untuk tetap ada di puncak kita membutuhkan kerendahan hati dan takut akan Tuhan kita sudah melihat banyak orang yang diberkati tetapi cuma sementara setelah itu hancur mengapa karena mereka sering lupa dari mana mereka berasal hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu sekalian agar supaya kita menyadari apa yang ditulis di Roma 11.36 segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan oleh Tuhan dan untuk Tuhan kita pengkorba berkata bahwa kita ini lahirnya telanjang Bapak Ibu sekalian gak ada orang yang lahir bawa kulkas ya kan gak ada orang yang lahir kemudian bawa sepeda motor orang yang lahir bawa mobil atau bawa rumah apartemen gak ada ya semua lahirnya telanjang dan Alkitab juga berkata nanti ketika waktunya sudah tiba untuk kembali ke rumah Bapak maka kita juga pulang ke sana tanpa membawa apa-apa maka itu Bapak Ibu sekalian mari kita harus terus cinta akan Tuhan hormat akan Tuhan dan mengasih Tuhan biarlah semua pencapaian yang Tuhan anugerahkan kepada kita kita harus terus mengingatnya ya nah Bapak Ibu sekalian manfaat daripada tugu peringatan ini ya tentu kita gak harus bikin monumen seperti itu tapi ada hal-hal yang perlu untuk selalu kita jadikan bahan pengingat ya tujuannya agar supaya kita tetap ingat Tuhan tetap cinta akan Tuhan yang perlu kita ingat yang pertama mungkin dulu kita pernah sakit ya kan waktu kita sakit dan kita berseru-seru kepada Tuhan maka Tuhan sembuhkan dalam worship from home kemarin hari Kamis ketika saya minta tolong kepada Ibu Pendeta Ruth Julia untuk mendoakan istri saya yang berulang tahun di usia 62 ya maka Ibu Ruth bilang begini kalau dulu Tuhan sudah lepaskan kamu dari maut yaitu dari sakit itu maka Tuhan akan membuat kamu hari ini sehat segar dan panjang umur ini kan diingatkan ya jadi kalau seandainya sakit percayalah bahwa ada kesembuhan bakar di 1 Petrus 2 ayat 24 katakan oleh bilur-bilur Yesus maka sakit penyakitmu telah disembuhkan mungkin dulu kita pernah ngalami masalah keuangan ketika kita datang kepada Tuhan berdoa kepada Tuhan dan kemudian ngalami mujijat dalam keuangan hari ini ketika kita sedang berkumul tentang keuangan ingatlah kalau dulu Tuhan sudah pernah tolong kita hari ini juga Tuhan pasti tolong kita amin sebab kita ini dikasihi dicintai oleh Tuhan jangan percaya dengan omong kosong tipu tipu muslihat dari iblis yang berkata bahwa Tuhan benci sama kita kita ini ditolak oleh Tuhan semuanya itu omong kosong Tuhan sekali mencintai kita dia akan cinta kepada kita sampai selama-lamanya jangan banding-bandingkan cinta Tuhan dengan cinta manusia kalau dulu waktu kita bergumul tentang sesuatu dan lain hal yang kayak-kayaknya gak ada jalan keluarnya yang kita lihat cuma jalan buntu gak ada kita gak bisa pikir pakai akal budi tetapi ketika kita berseru-seru kepada Tuhan persoalan yang berat itu tiba-tiba Tuhan campur tangan dan kita lihat kita dibuat terheran-heran eh kok cuma gini ya semua akhirnya persoalan jadi selesai jadi bagian ini mau mengingatkan kepada kita semua agar supaya kita tidak melupakan Tuhan sampai selama-lamanya tidak melupakan mujijat pertolongan Tuhan di masa-masa lampau 1 Samuel 17 ayat 37 1 Samuel 17 ayat 37 berkata gini pula kata Daud Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu kata Saul kepada Daud pergilah Tuhan menyertai engkau ini situasi waktu Daud menghadapi Goliat kemudian Daud mengingat dulu waktu dia menjaga kambing dombanya yang cuman 2-3 ekor dihadapi sendirian itu yang namanya singa wow Bapak Ibu sekalian saya pernah membaca tentang kisahnya singa jarang orang yang bisa diselamatkan dari terkaman singa bahkan pernah satu kali ada 2 ekor singa waktu itu pembangunan jembatan saya lupa di negara mana 2 ekor singa itu dalam beberapa hari membunuh penduduk setempat sebanyak 100 hampir 140 orang dibunuh oleh 2 ekor singa bayangkan ini singa dihadapi oleh Daud seorang diri dan Daud bisa mengalahkan itu dan Daud percaya bahwa itu bukan karena dia tapi karena campur tangan Tuhan bahkan dikatakan beruang pun bisa dikalahkan oleh Daud maka itu waktu ngadepin Goliat dia bilang kalau dulu Tuhan tolong aku maka sekarang waktu ngadepin Goliat Tuhan pasti tolong dan juga Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita kepadaku kata Daud Masmur 103 ayat 1 sampai dengan 5 Masmur 103 ayat 1 sampai 5 dari Daud pujilah Tuhan hai jiwaku pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan dia yang mengampuni segala kesalahanmu dia yang menyembuhkan segala penyakitmu dia pula yang menebus hidupmu dari lubang kubur yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat ayat yang kelima dia yang menguaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali jadi Daud mau berbicara kepada kita kalau Tuhan sudah tolong kita please Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk kita terus memuji muji Tuhan dan lakukan itu dengan segenap hati ketika kita memuji Tuhan menaikkan syukur seperti puji pujian tadi Bapak Ibu sekalian artinya kita mengakui kedaulatan Tuhan kemurahan Tuhan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan atas kita hari ini apapun yang sedang kita gumulkan apapun yang sedang kita hadapi ingat Bapak Ibu sekalian kalau dulu atau beberapa waktu yang lalu kita ngalami pertolongan muji daripada Tuhan hari ini pun kita pasti ditolong oleh Tuhan amin mari kita berdoa matrekan setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada hari ini kami mau hadapkan setiap masalah dan persoan kami semua kepadamu Tuhan kami percaya akan firman mu bahwa engkau telah mengasihi kami dan oleh karena Kristus itu yang telah mengasihi kami maka engkau pula yang membawa kami selalu dan selalu dan selalu di jalan kemenangan maka itu kami hadapkan semua persoan kami kepadamu seperti kata firman mu mari yang letir dan berbeban berat datanglah kepadaku maka aku akan memberi kelegaan kepadamu inilah persoalan kami inilah persoalan daripada cemaat Tuhan kami hadapkan kepadamu Tuhan kami angkat tangan biarlah Tuhan turun tangan kami angkat tangan tanda menyerah biarlah Tuhan turun tangan dan campur tangan atas setiap permasalahan dalam hidup kami ini terima kasih Bapak sekarang kami naikkan syukur kepadamu karena ada jaminan kemenangan atas setiap permasalahan kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa haleluya amin 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 amin